Kasus kebakaran hutan terus terjadi di Kecamatan Jangkat dan Jangkat Timur. Bahkan koramil Jangkat selama September hampir setari lakukan pemadaman api dan telah menahan 3 orang wago yang diduga menjadi pelaku pembakaran. Kondisi udara di Jangkat yang biasanya sangat sejuk dan segar. Belakang ikut berubah menjadi bekabut asap. Masalahnya banyak sekali lahan yang terbakar di wilayah Jangkat dan Jangkat Timur. Lahan yang terbakar ikut akibat banyak wago membuka ladang dengan caro dibakar. Selama bulan September hampir tim Kahutlah Jangkat dan Jangkat Timur dibawa komando dari koramil Jangkat. Sampai tiap hari melakukan pemadaman api. Iku akibat kebakaran lahan yang disengaja oleh wago dalam membuka lahan pertanian. Bahkan pihak koramil Jangkat telah melakukan penangkapan terhadap tiga orang wago yang diduga menjadi pelaku pembakaran. Tidunya pun telah diserahkan ke pihak kepolisian. Silahkan tiga orang yang sudah ke polis sana untuk ditindak lanjuti ke polis sana. Untuk diangkat masih ada? Masih ada. Masih berapa orang tapi sempatnya laporan ke kita. Jadi untuk sehingga dia melaksanakan kegiatan itu, jadi harus kita lapor ke kita dulu. Eko Sabotra, JPP Ngapari